Intro Pesawatku terbang di awan Jumpa lagi dalam Renungan Harian Salam sehat penuh rahmat Tuhan Sertamu Untuk Renungan hari ini Saya memberikan judul Montor Mabur Maburnang Duur Yang didasarkan pada surat Paulus Kepada Jemaat Kolose pasal 1 Ayat 3 sampai Ayat 5 Kami senantiasa Mengucap syukur kepada Allah Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Setiap kali kami berdoa untuk kamu Karena kami telah mendengar tentang Tentang imanmu dalam Kristus Yesus Dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga Tentang pengharapan itu Telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran Yaitu Injil Sudaraku Namun kami bangga bisa menemukan Montor Mabur Nah yang paling seru adalah Kami segera meneriakan kalimat yang selalu kami katakan Setiap kali melihat Montor Mabur Atau pesawat terbang Yaitu Montor Mabur Maburnang Duur Singatiati Artinya Pesawat terbang Terbang di langit Berhati-hatilah Kami akan meneriakan kalimat tadi Sampai Montor Mabur itu Hilang dari pandangan kami Cerita tadi memang mungkin terdengar lucu Namun tanpa sadar ternyata Ada nilai-nilai yang saya pelajari Dari kebiasaan mengatakan Montor Mabur Maburnang Duur Singatiati Ya Saya belajar untuk peduli dan mendoakan pihak lain Dalam hal ini adalah Mengharapkan pesawat terbang itu terbang dengan hati-hati Supaya sampai ditujuan dengan selamat Secara tidak sengaja Saya belajar untuk berdoa syafaat Bagi pihak lain di luar diri saya Kita paham bahwa doa syafaat Dimaknai sebagai doa Yang bukan ditujukan Untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri Melainkan untuk mendoakan Hal-hal positif Dan kebaikan pihak lain Saudaraku Di dalam Alkitab Kita dapat melihat Banyak contoh dari praktik berdoa syafaat Yang dilakukan oleh para tokoh Alkitab Salah satunya adalah Rasul Paulus Rasul Paulus mendoakan orang-orang yang dilayaninya Meski tidak disebutkan secara spesifik Nama-nama orang yang didoakan Namun Paulus mendoakan Agar mereka memelihara iman Di tengah-tengah tantangan hidup Yang begitu keras Orang-orang yang dilayaninya Diberi tempat yang istimewa Di dalam hati Rasul Paulus Oleh sebab itulah Paulus selalu mendoakan Pertumbuhan iman mereka Nah Kepada jemaat di Kolose Rasul Paulus mendoakan Kami senantiasa mengucap syukur kepada Allah Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Setiap kali kami berdoa untuk kamu Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus Dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu Kamu dengar dalam firman kebenaran Yaitu Injil Bagi Paulus Mendoakan jemaat di Kolose Sesungguhnya adalah perwujudan cinta kasih Dan perhatian Paulus yang tulus Saya sangat meyakini saudaraku Bahwa bila saya dapat berdiri tegak dan melayani hari ini Itu karena doa-doa dari orang-orang yang mengasihi saya Seperti Mama saya Dan tentunya dulu Papa Almarhum saya Bapak dan Ibu Mertua saya Bunda dan anak-anak Dan tentunya Anda semua Teriakan Montor mabur Mabur nangdur Singati-ati Kembali mengiang dalam benak saya Seolah mengingatkan untuk tidak lelah berdoa syafaat bagi pihak lain Karena di dalam doa syafaat terkandung cinta yang mendalam kepada mereka yang didoakan Selamat berjuang saudaraku Tuhan Yesus memberkati Salam Guru dan keluarga Saudaraku Mari kita berdoa Ya Tuhan Kami rindu untuk menjadi pendua syafaat bagi pihak-pihak lain Sebab Kami rindu Kami mau meneladani Kristus Yang juga berdoa bagi kami dan bagi dunia ini Kiranya roh kudus menolong kami Untuk dapat mewujudkannya Terima kasih Tuhan Yesus Amin Sampai jumpa